Hai konsumsinya triplikasi ini 10,5 dan baterai masih 61 jadi dari rumah tadi total sekitar perjalanan pertama 19,5 atau 10,5 pas 30 km per jam ini benti naiknya segitu tanpa boncengan nama teman-teman ini saya melanjutkan perjalanan kembali ke nol karena dimantikan ya teman-teman kita lanjut perjalanan ini tiga malapan ini di sekolah istri saya nanti selain kita langsung ke sekolah untuk naik-teman biasanya untuk motor-motor jadi perjalanan ini mah gigi dua di sini gigi-gigi udah nggak bisa itu sudah bisa nyalih supra sekarang ini persentase baterai sudah 72 persen jalan baru satu kemarapan gitu teman-teman perjalanan lurus naik sedikit naik turun posisinya dan lumayan bergelok-gelok Hai ya untuk handling belok-belok manuver sekarang saya sudah mulai terbiasa ya ini sudah dapat filmnya jadi sudah enak ketika belok dan salib-nyalib sebenarnya masih penyelesaian untuk suara-suara geludakannya di daerah komstir ataupun apa daerah depan pokoknya ya ini kita masuk ke jalur utama kalau aspelan kayak gini bener-bener mulus seperti angin ini itu saya juga bejegas juga enak-enak aja turun dan aspelnya halus nah cuma terkadang yang perlu diantisipasi ya ketika apa ya ada kayak semacam jalan bergelombang untuk standar duanya itu memang terasa sangat-sangat lemah ya untuk pernya ya ketika polisi tidur tuh juga mesti petek petek itu ini kata temen-temen yang di forum perlu adanya penggantian pernya yang menjadi per honda bit nah tapi saya sendiri juga belum mencobanya ya masih jalan untuk baterai masih 66% dan jarak tempoh yang sudah kita lewati sekitar 7,3 km lagi jadi masih ada sekitar 3 km lagi nah ini jalannya masih sama full aspel tapi naik turun nah ini dan bergelombang nyutan banget nah ini ya karena memang scrapnya saya juga masih belajar ya itu ini juga posisinya naik naik turun naik turun seperti ini jalannya oke kali ini kita sudah hampir benar-benar mau sampai ya jadi kalau untuk di daerah jalan-jalan desa yang bergelombang yang pengayunannya untuk skok yaitu menurut saya lumayan tapi untuk bagian belakang pertamanya memang istri saya mengeluhkan lebih keras tapi sekarang setelah satu minggu pertama sudah mulai apa ya entah pembiasaan atau memang baru bekerja untuk oli-olinya skok ini baru terasa lebih nyaman cuma ada juga saran dari teman-teman forum itu perlu mengganti angin dengan nitrogen dan apa ya untuk tekanan bannya agak sedikit dikurangi depan sekitar 29 PSI dan belakang sekitar 32 PSI dan ini sudah masuk aksesnya seperti ini turunan dan naiknya ketika saya pulang ini bisa saya bisa kita lalui dengan mudah dan ketika naik pun juga karena motornya juga antep ya jadi tidak slip di jalan dan ketika naik meskipun dari tanah ini teman-teman ya Alhamdulillah teman-teman kita sudah sampai ya ini di tempat kerja saya saya merintis sekolah luar biasa dan juga tanjakan juga lumayan nih nih kita lihat konsumsinya triplikasi di sini 10.5 dan baterai masih 61 jadi dari rumah tadi total sekitar perjalanan pertama 19.5 plus 10.5 pas 30 km per jam dengan mode full spot spot dengan mode full spot spot boncengan di 20 km pertama dan ini apa truk kedua tambah 10.5 km baterai masih 61 jadi total 30 km habis 40 39 persen dengan medan yang ya lumayan murah apa bensin biasanya dan tadi gaspol rem gaspol remnya lumayan kerasan terima kasih sekian sekiranya ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar terima kasih terima kasih terima kasih